Saya termasuk cucu yang tidak pernah mengalami banyak waktu bersama kakek. Tapi ketika saya lahir, ayah saya udah cukup berumur karena saya anak terakhir. Jadi pengalaman berkendara bersama ayah itu, itu gak pernah saya lupakan. Dan itu rasanya baru kemarin sore. Nah itu yang pengen share, cinta itu yang pengen saya share. Karena saya pernah mendapatkan itu. Itu yang saya titipkan kegaitan sama ayah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari sana Langgam dimanapun berada. Hari ini Langgam TV, keretangan tamu, sutradara, serta pemain film, perjalanan pertama. Yang segera akan putar di berbagai bioskop di Indonesia. Sudah hadir bersama kita, yang pertama, sutradara film perjalanan pertama, Bung Arief Malimudo. Iya, selamat siang Lendra. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat. Kedua, senior kita, Bapak Dato Ahmad Tamimi Sdekar. Assalamualaikum, selamat siang. Selamat datang di Langgam. Terus, adik kita, Muzaki Ramdan yang memerankan di Haya. Selamat siang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Zaki. Halo semuanya. Kita ngobrol lah ya, agak setengah jam ke depan, Rip. Ini film Marip ketiga ya? Iya, ini film panjang ketiga. Ini film panjang ketiga. Yang diputar di bioskop. Ada konsistensi sepertinya mengambil tema atau mengambil cerita berlatar budaya Minang kelihatannya. Kesamaannya di sana, benang merahnya di sana kata orang gitu kan. Tapi kalau bedanya seperti apa, Rip? Dibandingkan film pertama, Surau Sile, kemudian Liam dan Layla ya. Kemudian perjalanan pertama. Apa bedanya kira-kira kalau Arief sendiri yang apa sebagai yang menulis cerita ketiga film? Di film ketiga ini, yang jelas perbedaannya adalah tentang core issue dan ceritanya. Karena di perjalanan pertama, saya mencoba untuk sedikit mengembangkan angle bercerita bahwasannya masalah situasi pola mendidik, pola mengasuh, pola parenting di hari ini, mau itu di kota besar, maupun di kota kecil, mau itu di Jakarta, maupun di Kuala Lumpur sama. Itu adalah tentang waktu dan kualitas dari perjumpaan para ayah dan anak-anaknya. Nah itu sih secara benang merah cukup membedakan dengan dua film sebelumnya. Cuman yang sekaligus yang menjadikan ini tetap nafasnya sama adalah warisan berpikir. Jadi bagaimana karakter-karakter di dalam film ini menyelesaikan masalah, itu tidak terlepas dari apa yang saya kagumi terhadap pemikir-pemikir yang pernah saya baca dan saya ketahui dari Minangkabau. Siapa pemikir-pemikir Minangkabau yang mungkin mempengaruhi pemikiran Arief ketika menulis naskah? Sebenarnya signifikan tidak merujuk kepada satu orang. Cuman saya cenderung sangat menyukai tipikal-tipikal pemikir-pemikir kita yang family man, Bang. Jadi dia punya kesibukan tapi dia sangat keayahan. Kalau saya boleh sebut nama, Buya Hamka. Buya Hamka itu dia sangat family man. Usmar Ismail dia sangat family man. Saya cukup dekat dengan keluarga anak-anaknya Usmar Ismail. Itu beliau mengatakan sebelum menulis skenario, anak-anaknya dibawa ke puncak. Terus dikasih waktu untuk liburan dulu bersama anak-anaknya. Sambil diayun-ayun. Jadi sambil ngetik pakai mesin ketik. Anaknya diayun di kaki. Setelah beberapa hari anaknya dikembalikan ke Jakarta. Dia tinggal di situ untuk menulis skenario. Itu Usmar Ismail. Saya kagumi juga. Haji Agus Salim apalagi. Karena The Grand Old Man itu yang mungkin itu buku pertama yang saya tamatkan sewaktu sebelum saya kelas 6 SD ya. Jadi saya ngeliat bagaimana Agus Salim kepada istrinya. Dia sangat menghormati istrinya dengan membagi peran siang dan malam itu. Itu luar biasa menurut saya. Dan saya dengan baru punya anak tiga. Membagi peran siang dan malam bersama istri saya aja. Itu masih belajarnya setengah mati. Jadi sebenarnya roh-roh itu sebenarnya yang saya lihat. Secara apa ya. Rule model gitu ya. Bahwasannya orang yang cakrawala berfikirnya jauh di atas kita. Bahkan jauh di atas pemimpin-pemimpin yang kita punya sekarang. Tapi dia masih punya kekuatan sebagai laki-laki. Kekuatan sebagai ayah. Yang gak mungkin digantiin oleh peran itu oleh siapapun. Dia sadar sekali tentang itu. Dan terutama mungkin ayah saya ya. Karena saya termasuk anak yang bersyukur menghabiskan banyak waktu masa kecil bersama ayah. Saya berkendara dengan sepeda motor ratusan kilometer. Saya masih ngerasain bagaimana saya harus melepas ayah saya kerja ke pulau lain. Dan langit gelap. Saya harus melepas ayah saya pakai tas colak. Itu namanya dulu. Tapi saya selalu merindukan kehadiran ayah saya. Kayaknya ada pengaruh ya. Pengalaman ratusan kilometer dengan ayah itu pada cerita ini. Sangat. Saya termasuk cucu yang tidak pernah mengalami banyak waktu bersama kakek. Tapi ketika saya lahir, ayah saya sudah cukup berumur. Karena saya anak terakhir. Jadi pengalaman berkendara bersama ayah itu, itu gak pernah saya lupakan. Dan itu rasanya baru kemarin sore. Nah itu yang pengen share, cinta itu yang pengen saya share. Karena saya benar-benar mendapatkan itu. Itu yang saya titipkan kegaitan sama ayah ya. Masalahnya, nah masalahnya itu yang bukan masalah yang biasa. Masalah itu ada dan berpotensi terjadi pada seluruh ayah-ayah dimanapun berada. Makanya saya sebut film ini sebagai mengenang memori masa lalu ratusan kilometer yang saya tempu. Sekaligus warning sign untuk saya sebagai yang baru belajar jadi ayah. Ini kok, apa? Sampai ke dato milih yang akan memerangkan gaitan seperti apa? Sampai ceritanya. Saya, sebenarnya film perjalanan pertama ini adalah film yang sudah dipotong oleh film saya sendiri. Kenapa? Jadi secara proses kreatif penulisan skenario, udah lebih dulu draft satu perjalanan pertama ini sebelum Liam dan Layla. Oh, Liam dan Layla ya. Tapi disalib sama Liam dan Layla. Oke. Jadi saat mulai menulis itu, saya udah membayangkan siapa yang memerankan. Oh gitu. Sudah membayangkan bahwa ini akan diperankan oleh beliau, Pak Dato. Iya. Dan itu yang justru malah dari situ bolanya makin lama makin gede. Karena sebelum itu sempat ngobrol juga dengan beliau. Iya, karena disuruh dan sila sebenarnya dengan Pak Dato. Oh iya, iya, iya. Yang jadi kakeknya si Rani. Betul, betul, betul. Terus karena waktu itu peran beliau menurut saya cukup penawan. Dan saya punya cerita yang juga harus diperankan oleh orang yang layak sebagai sosok yang memerankan gaitan itu. Jadi pas saya mulai menulis, saya masih ingat ya. Saya nulis draft satu perjalanan pertama ini bulan November tahun 2017. Mesti ingat, November atau Oktober ya. Terus saya udah langsung kepikiran Pak Tan, Pak Dato Tame Miseragar. Bola positifnya makin bergulir. Sampai akhirnya si produser saya, Dendy Renando, berpikir, Riff, kayaknya energi kita harus kita lebih lebarkan deh. Kita harus cari partner strategis di Malaysia supaya Arief gak hanya bisa dapetin Pak Dato-nya. Tapi Arief juga bisa share energi film ini ke negara tetangga. Pak Dato, saya ke Pak Dato dulu sebelumnya nanti Pak Arief lagi. Ini film kedua di Indonesia? Dianggap seperti film kedua. Di Indonesia? Di Indonesia. Kalau dari seluruh perjalanan, film keberapa Pak Dato? Kalau film, saya mungkin baru satu sebenarnya. Tapi untuk sinetron dan teleplay, television play, yang bersifat film, ratusan mungkin. Ratusan ya? Ratusan. Di TV berapa di Malaysia? Semua. Semua TV? Semua TV. Malaysia ya? Semua TV. Di RTM, DVD, K, Estro, semuanya sekali. Waktu begini sebenarnya, saya ini ngadrani film itu pada saya terlalu besar. Lalu gede-gede nya harus disampaikan. Dan ketika itu juga saya agak kempang mulutnya. Membukan mengkritik, adekannya saya dipanggil untuk kupasan, mengguliti, karya-karya. Kadang-kadang mungkin terlepas mulut, kadang-kadang saya jadi takut. Terlalu kritis kadang-kadang, adekan waktu ya saya mengkritik, gitu-gitu. Tapi apabila kita mau buat, loh, jadi kau udah berdosa banyak ini. Mungkin ada yang disini menunggu mencatas kepala kau. Jadi makin lama makin takut, menunggu naskah yang benar-benar sesuai. Naskah yang dirasakan, ya ini dia. Terlalu lama. Jadi udah masuk usia 70, masih lagi takut. Jadi alhamdulillah 72 ini, bulan Oktober ini saya lahirkan film saya pertama. Oh iya. Ya mungkin pertama, mungkin terakhir. Gak tau. Sebagai sutradara maksudnya. Ya, sebagai sutradara ya. Untuk film. Untuk film ya. Tapi kalau mau main ini kan. Itu udah banyak. Udah banyak. Udah banyak, puluhan. Puluhan film ya Pak. Banyak terkira. Nama beliau. Ya, udah 50 tahun kok. Lokat Malaysia-nya minim sekali terdengar-terdengar. Lokat Medan, sesuai dengan namanya. Banyak, begitu kau. Si Rengkar ya. Merantau di sana sejak orang tua ya Pak. Ya, lahir di sana. Oh lahir di sana. Alhamdulillah lahir di sana. Generasi pertama gitu. Generasi pertama di sana ya. Tadi Arih bercerita tentang apa, ada, apakah diskusi ketika film Surau dan Silai dan akhirnya dikembangkan menjadi paskenario baru. Apa itu Pak? Ya, itu udah di apa, dibising-bisingkan dari jauh. Mungkin Pak filmnya begini-gini. Suatusnya dia begini-begini. Patut Bapak ya begini-begini. Ya, rematiku. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kalau mungkin dia jadi kan. Mungkin ini pertama kali aku menghidupku di negara tanah leluhurku. Jadi, maka waktu menerima benarnya kejadian film itu akan diterbitkan, ya syukur Alhamdulillah sangat-sangat. Bersesuaian cerita yang ditulis oleh Arief, sebagai misalnya adalah laluan hidup saya sendiri sebagai kakek, sebagai bapak, sebagai itu. Jadi, itu makanya waktu menit ketiga, seperti saya sewaktu nonton di Jogja, menit ketiga sudah bocor. Menit ketiga sampai habis. Uh ini, 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 ini. Uh dos aku banyak kali, gini, gini, gini. Jadi laluan itu terlalu masuk, masuk, masukkan. Dua kali screening, dua kali saya lihat, gak tahan. Terharu? Terharu. Terharu karena kesalahan kita dulu, gitu. Kesilapan, mungkin kesalahan, ataupun ada yang, bukan kesalahan sebenarnya, tetapi kesempatan itu tidak dimanfaatkan. Kealpaan, pada kali ya. Kealpaan, gitu. Terlalu menafkahi kehidupan anak-anak, mungkin juga kepuasan diri sendiri dalam berkarya. Jadi, makanya ada yang terabai, gitu. Ada yang tertinggal, tertinggal untuk anak-anak, untuk cucu. Cuma lah, secara natural, komunikasi saya dengan anak, dengan cucu, sama seperti komunikasi saya, saya dengan almarhum. Kami tidak berkomunikasi, tapi sayang kami itu terlalu akrab. Walaupun dibantai sama kayu, kalau nakal, tetapi tidak pernah mendengam, tidak pernah membenci, malah menyayangi terus. Kasih sayang itu lekat-lekat. Makin kuat, makin ketat, gitu. Jadi, dengan anak, saya juga ada, ada apa ini, kekangannya itu. Saya gak boleh komunikasi. Dengan cowok, dengan cewek, anak buru-buruku, iya, boleh. Dengar. Tapi dengan yang cowok, gimana ya? Bagaimana mau menyambut soalan-soalan yang mau dikebukakan itu, ya? Soalan yang Bapak, Pak Datuk, sebutkan tadi, bisa diwujudkan oleh Arief berupa sebuah skenario film. Makanya. Ada generasi yang jauh antara Bapak dengan Arief. Arief belum 30, Bapak lebih 70, usia yang jauh. Apa menurut Bapak beda antara, apa, bagaimana Bapak pada generasi Bapak menafsirkan tentang gagasan ini dengan Arief menerjemahkannya ke dalam skenario dari generasi dia? Tidak menjadi masalah apa-apa. Persoalan itu hampir sama semuanya. Cuma, siapa yang bisa mengangkat persoalan itu dalam bentuk sedemikian? Artinya dahulu juga sudah ada masalah seperti, apa namanya, soal-soal sepertinya sudah terus ada? Iya, ada. Udah ada. Dan dia hanya akan berterusan sampai kapanpun, di mana negara, di mana bangsa pun, persoalannya sama. Cuma yang membedakan itu, bagaimana garapan, tanggapan yang dibuat dalam perilaku budaya masing-masing. Mungkin keras, mungkin lembut, atau bagaimana, tapi tetap sama. Sebagai generasi Seneas hari ini, bagaimana Bapak menilai Arief mewujudkan sebagai dalam skenario? Untuk saya paling mudah, karena saya menghormati setiap ide yang dari siapapun. Dari siapapun, kita harus meletakkan diri kita ke bawah. Jangan selalu kita merasa, ah ini anak-anak, ini jangan. Ide setiap hari akan ada yang baru, yang kita sendiri nggak sadar. Betul. Nanti saya ke Bapak lagi. Ini udah kelamaan, Zaki menunggu. Amat, Zaki, Muzaki Ramdan. Iya, betul. Sekarang umur 12 tahun, Zaki ya. 12 tahun. 12 tahun, kemarin ketika syuting 10 tahun. 10 tahun. 2 tahun yang lalu kan, mini syutingnya ya. Betul. Iya. Ini film lagi keberapa, dan apa namanya, sudah berapa film yang Zaki perangkat? Perjalanan pertama, film ke-11 aku, dan total semua 18 film. 18 film. Akhirnya setelah film ke-11 ini ada 7 film lagi yang ini ya? Insya Allah. Bagaimana ini? Sekolah masih tetap? Masih. Sekarang kelas? Aku kelas 6. Baru naik kelas 7. Baru naik kelas 7. Mau kelas 7 ya. Syuting ketika kemudian sekolah, bagaimana? Minta izin ke sekolah atau gimana? Minta izin. Minta izin ke sekolah. Apa beda perang Zaki yang di sini dengan yang lain? Karakter Yahya. Aku berperang sebagai Yahya. Yahya itu karakternya kuat banget. Paling cerdik di antara karakter-karakter lain yang aku mainkan. Gimana cerdiknya? Dia itu terus mempertanyakan apa yang ada di pikiran dia. Dia soalnya mempertanyakan siapa orang tua dia ke gaetan. Tapi gaetan terus menutupi. Sama karakter Yahya itu karakter paling sulit yang kumainkan. Karena harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan beberapa bahasa minang. Jadi dia sebabku banget. Yang lain gak ada yang seperti ini ya? Nah ini baru pertama kali. Dan baru pertama kali dapat cerita tentang hubungan antara cucu dan kakek. Biasanya kerannya seputar apa? Keluarga biasa. Keluarga biasa. Ini hubungan antara agak rumit berangkali ya. Memahami skenario ini susah gak? Enggak. Karena dibantu sama Om Arief juga waktu itu. Pas pertama kali dateng. Langsung ketemu sama Dato. Itu juga langsung diajak ke lokasi aslinya. Ke rumahnya. Jadi kita langsung melatihkan. Di rumahnya. Terus diajak. Keliling pake Vespa. Karena Vespa paling ikonik di film ini. Scooter ya? Vespa. Apa? Ini kan berbeda dengan keseharian Zaki. Berbeda dengan keseharian yang diperankan. Sulit gak untuk mendalaminya? Enggak. Karena pertama dibantu sama Om Arief. Jadi emang karakter Yahya tuh dikulik. Dari masa kecilnya kayak gimana. Backstory-nya semuanya dikasih tau. Jadi cukup mudah. Dan ada beberapa adegan emosional. Itu juga gampang gak gampang. Karena yang pertama susahnya membangun emosi. Tapi yang kedua gampang. Karena udah tau perannya. Jadi udah dateng ke lokasi. Bukan Muzaki. Yahya. Udah Yahya itu. Jadi Om Arief tinggal ngasih tau. Yang bikin Yahya sedih. Yaudah. Yahya udah pasti sedih. Tapi Muzaki belum tentu sedih. Iya itu dia. Betul ya. Iya emang cerdas dia. Iya. Cerdas banget. Cerdas ya. Jadi yang diceritakan Zaki tadi. Apa namanya. Ini kan Zaki lahir di Jakarta. Ya kan. Ya. Kemudian dengan background. Apa. Budaya yang berbeda. Yang menentukan film. Bagaimana. Tadi Zaki bilang. Konsultasi dengan Om Arief. Bagaimana Arief mengajarkan Zaki. Menanamkan kira-kira karakter yang diinginkan oleh skenario pada Zaki. Jadi syukurnya saya dapat produser yang mendukung visi kreatif ya. Jadi dua orang yang super sibuk ini. Dua bulan sebelum syuting kita minta ketemu dulu. Jadi ada bondingnya. Ada pembangunan karakter bersama. Jadi tidak tiba-tiba Pak Tan sama Muzaki. Terus jumpa di situ juga. Jumpa di lokasi syuting. Langsung syuting. Enggak. Jadi saya bang. Pas lagi nulis skenario itu. Alhamdulillah. Masih punya kesempatan untuk hunting lokasi sendiri. Iya. Ditemanin asisten saya biasanya. Kemudian di lokasi itu. Saya revisi lagi skenario nya. Oke. Jadi masih menikmatin tuh. Proses berkarya yang kata orang. Susah didapatkan ketika sudah film kedua ketiga itu. Alhamdulillah saya masih mendapatkan. Masih memperoleh itu ya. Memperoleh itu. Jadi saya sko tulis di revisi di lokasi yang sebenarnya. Ketika lokasi itu. Saya order ke tim lokasi untuk segera dikunci. Jadi ketika dua orang ini bisa dapat waktunya. Yahya dan Pak Tan. Kami langsung latihan. Di lokasi dimana. Insya Allah itu tuh akan dishooting dua bulan ke depannya lagi. Jadi Alhamdulillah. Bahkan sampai ke lokasi syuting pun. Kita ngelocknya tuh empat bulan sebelumnya. Jadi ibaratnya stage atau ibaratnya panggung teater. Kakek dan cucu ini udah tau rumahnya dimana. Sejak kapan mereka ada disitu. Walaupun tuh gak ada di filmnya. Apa aja yang mereka lakuin berdua di rumah gitu. Menu makanan seperti apa yang biasanya mereka makan. Itu gak ada di film sama sekali. Tapi untuk membangun ini ya. Iya. Membangun kemestri. Dan rasa itu. Bagaimana cara pengucapan. Pengukapan kasih sayangnya di rumah. Cara berkomunikasi. Cara berkomunikasinya itu kita bangun sama-sama. Jadi sebenarnya bukan saya. Mereka berdua inilah sebenarnya memberikan offering-offering itu. Dan kita pick up bersama. Jadi ada juga masukan dari beliau-beliau berdua. Ada. Jadi kita di lokasi syuting itu ada video behind the scene-nya. Justru misalnya kayak gaya jalan. Itu. Saya gak tau nih. Pak Tan ini sebelum syuting. Itu gak bisa duduk. Sujud. Jadi sholatnya pake kursi. Tapi pas lagi syuting. Bahkan bisa tidur-tiduran di masjid. Nah itu kuasa yang maha kuasa kita gak pernah tau. Dan gaya jalannya jadi sama. Coba kalau diperhatiin di film. Jadi gak hanya sekedar looknya yang sama. Wajah beliau berduanya sama-sama bulat. Jenis rambutnya sama-sama tipis. Dan. Gaya jalannya juga sudah seperti kakek dan cucu ya. Sangat percaya. Jadi dari. Jadi saya mulai jatuh hati itu. Saat pertama kali teaser poster dipublish. Udah banyak yang setuju. Kalau mereka ini kakek dan cucu yang. Meyakinkan gitu. Oke. Dan itu jadi energi gue. Tadi. Arief bercerita bahwa. Sudah merencanakan ini. Karakter ini untuk Dato' Tan. Iya. Kalau. Zaki. Dari filmnya yang mana? Dari Gundala. Gundala. Yang sutradaranya Joko Anwar. Filmnya sangat futuristik sekali. Dan pada saat itu. Ini pendapat saya ya. Mungkin hampir semua sutradaranya Indonesia. Pengen kerja sama-sama dengan Bu Zaki. Dan saya. Saya termasuk oleh yang beruntung. Saya sebenarnya beruntung. Untuk bisa langsung. Berkomunikasi dengan Zaki. Sebagai. Artinya ketika menulis skenario itu. Juga sudah melayangkan Zaki yang melayangkan. Sudah. Karena itu kan sudah sejak 2017. Gundala itu 2019. Jadi. Kita kan 19 akhir ketemunya. Benar-benaran. Ada agreementnya. Jadi di tahun 2019 itu. Saya coba deketin Zaki berkali-kali. Sampai akhirnya kita bisa ketemu. Sampai akhirnya. Saya tidak mau ketemu dengan manajer dia. Saya pengen ketemu langsung sama Bu Zaki. Dan. Sebagai sesama profesional. Saya sampaikan. Visi cerita saya apa. Dan mulai dari saat Zaki mengatakan. Yes. Sejak itu tuh. Dalam pikiran saya tuh. Udah utuh nih. Gambarannya nih. Ada gambaran kakek. Ada gambaran cincu. Jadi bikinnya tuh udah based on. Mereka yang ada di dalam imajinasi. Film saya gitu. Maka menarik. Sehingga kemudian karakter disesuaikan. Dengan orang yang sudah dibayangkan. Dan orangnya yang dapat ya. Dan orangnya yang dapat. Saya juga. Gak punya skenario lain. Maksudnya gak punya plan lain. Kalau seandainya ini. Gak dapat oleh Zaki gitu. Saya juga gak tau. Apakah saya harus menunggu dia. Sampai jadwalnya kosong. Atau film ini. Bahkan harus di stop dulu. Prosesnya gitu. Ini cocok untuk penonton seperti apa. Apakah anak-anak aja. Ataukah ayah saja. Semua umur. Semua umur dari. Semua lah ya. Karena semua kita punya ayah ya. Iya. Kita semua punya ayah. Kita semua juga akan punya anak. Setiap yang punya anak. Pasti dia punya kakek. Iya. Dan. Ada hubungan dengan orang tua disana. Ada hubungan dengan kakek disana. Iya. Jadi kan kalau seandainya. Kita kan. Saya sebenarnya juga sedang. Dalam posisi takut nih Bang Henra. Iya. Kalau di zaman sekarang itu kan. Banyak orang mencari cinta yang semu di luar rumah. Iya. Sedangkan cinta itu udah ada di depan mata kita. Cinta sejati itu ada di rumah. Ada di rumah. Nah bisa gak film ini jadi salah satu offering. Atau tawaran kita untuk kembali merajut cinta sejati itu. Oke. Sebelum nanti pada akhirnya juga anak-anak kita akan. Mencoba membuka diri untuk dunia luar. Tapi mudah-mudahan penonton Indonesia. Penonton yang ada di Sumatera Barat. Bisa kembali dulu ke keluarganya lewat film ini. Pak. Tato. Bapak mengenai skuter. Hampir. Wih. Ini penting. Ini penting dibahas. Di banyak. Kebanyakan. Seed ya. Kalau di film itu ya. Saya lihat ini. Mungkin lebih separuh film beliau. Menaiki skuter. Capek gak gitu kan. Apa. Dalam usia segitu. Kemudian harus. 80% kali ya. Iya. Kayaknya udah. Beliau juga cinta skuter kayaknya. Kayak apa namanya. Kayak udah terlebih. Ngespa ya. Ngespa. Memang sudah biasa juga dengan Vespa. Ya waktu muda saya anak Vespa. Anak Vespa. Jadi waktu. Waktu muda memang anak Vespa ya. Memang anak Vespa dulu. Waktu usia 20an. Anak Vespa. Kemudian cuma pakai 2 tahun. Itu anak mobil. Jadi sudah lain. Cuma. Yang ditakuti begini. Waktu. Acting Lab itu. Usia aku udah 70 gitu kan. Iya. Ditawarkan untuk. Jadi ada yang stun. Saya bilang gak. Bisa mau buat semua. Kecuali waktu reverse. Untuk kameramen duduk di Vespa itu. Ya diizinkan. Tapi selagi. Ada. Kecuali waktu disitu. Jangan. Gak mau pakai pemeran pengganti. Gak mau pakai pemeran pengganti. Gak mau. Karena kan gak. Saya lihat kan. Gak original. Apa. Ya memang menakutkan. Jalurnya gini-gini juga kan. Gak gitu. Waktu itu yang menakutkan begini. Cuma. Salur kepada anak ini. Terlalu percaya. Percaya trust. Kepada kakek yang dibuka. Untuk bawa. Untuk bawa. Bayangkan dia di belakang. Gak pegang apa-apa gitu. Cuma. Frame. Frame. Yang lukisan. Lukisan itu aja. Kepercayaan itu yang cukup. Aku jaga hati-hati. Jangan sampai. Kalau dia jatuh. Atau. Bentar gitu. Dia jatuh terus. Gak ada pegangan lepas. Pokoknya kalau udah ngegas kenceng. Uduk. Gas kenceng. Itu harus. Ada momentum. Cuma. Tauh. Pastikan cucuku amat selamat di belakang. Jadi alhamdulillah. Sewaktu syuting film ini. Aku takut itu. Waktu di Vespa saja. Waktu di Vespa. Waktu. Waktu. Lukisan itu ada di tangan dia. Ada. Tapi lepas itu gak. Kalau apa. Poin bukan gak. Dia langsung pegang. Iya. Aman ya. Tapi ketika ada yang membatasi frame lukisan. Lukisan itu susah. Dia gak pegang apa-apa. Dan gak ada hijakan. Hijakan. Dia pun cuman. Menghimpit apa namanya. Kayak. Box. Box kecil. Oh box kecil. Cuma senses itu kan. Body contact itu yang. Yang memastikan keselamatan. Sudah pernah naik Vespa sebelumnya? Sama ayah. Aku dulu diantar ke TK. Sama ayah. Sama ayah. Oh udah pernah juga. Sudah. Sudah. Sudah ini lah ya. Sudah familiar juga dengan Vespa. Cuma takut waktu ngembut di kota kan. Itu kan. Ada mobil benar gitu. Bukan mobil stun gitu. Gak. Mobil real gitu. Iya. Cuma kita harus hati-hati lah. Mungkin skill tua. Waktu muda itu mungkin anda lagi. Masih tinggal ya. Masih tinggal. Masih tinggal. Sisa-sisa kejayaan. Skuteris. Masih tinggal. Tapi itu ya. Tapi seluruh. Yang naik Vespa itu bapak perang kan ya? Gak ada yang pakai. Semuanya. Gak ada stand. Gak ada stand. Kecuali POV. Kameramen harus di Vespa. Ayah itu dia punya. Oh ya. Library gak muat lagi. Gak boleh. No deal. Iya. Kenapa? Karena lebih puas rasanya ya Pak ya? Lebih puas. Aku mau percaya diri bahwa itu. Itu aku. Iya. Tentu kan? Kalau itu. Itu yang mahal sih. Dedikasi aktor yang seperti itu tuh. Yang membuat saya. Tapi. Bahaya benar-benarnya. Pasti lah. Pasti. Karena. Apa namanya. Khawatir saya. Iya. Khawatir. Tapi. Saya percaya Kak. Bahwasannya Pak Dato pasti ingin. Ini beneran. Kita bikin film loh gitu. Bukan bikin. Iya. Bukan bikin sesuatu yang. Semuanya. Emang bisa dipura-purakan. Iya. Tapi sejauh itu bisa kita bikin organik. Kita bikin organik. Cuma hati-hati. Semua karena. Jadi kebetulan kameramennya. Anak Vespa sejati juga. Oh. Memang ke Vespa. Kolektor Vespa juga. Saya dari SMP juga udah main Vespa. Sampai hari ini. Jadi sebenarnya. Ada beberapa hal yang kami sepakat. Kayaknya aman deh. Iya. Jadi ada konfensi yang gak tertulis. Sama kita gak ada studio kan. Kita. Iya. Kita gak ada studio. Kita real set semua. Dan si Jainya cuma dikit. Cuma buat. Retouch-retouch doang kan. Iya. Kita. Sedikit doang si Jainya. Ya. Ngilang-ngilangin itu polisi lah. Selama Cek. Iya. Jadi. Itu dimana aja. Lokasi. Apa. Tempat penggambar yang memakai. Kalau dititikin semua itu. Ada 46 titik lokasi. 46 titik. Iya. Sebenarnya ada seputar Ketabuk Kejagi. Kita bisa sebut Sumatera Barat lah. Karena ada Duki Tinggi. Agam. Ada di luar. Kabupaten Solo. Solo juga ada ya. Solo juga ada. Jadi. Ini sebenarnya secara. Titik. Semuanya fiktif. Tetapi. Semuanya terjadi di Sumatera Barat. Oke. Topografinya berukit-ukit. Saya lihat semuanya. Dengan jalan yang. Ya itu Allah. Jalan yang kusut. Gitu. Tipikalnya gitu ya. Kusut itu mewakili kehidupan mereka. Oh gitu ya. Sangat kusut. Jadi ada bahasa-bahasa gambar. Yang tetap ada maknanya ya. Oh iya. Dan Facebook itu perjalanan apa ya. Liku. Alam. Bukit. Nah. Bukit. Itu kan nampak. Turun. Naiknya. Permasalahan. Liku-liku hidupnya. Di Metafor itu. Terlalu kuat gitu. Ternyata. Apa namanya. Itu pun. Apa. Memiliki makna ya. Ada yang disampaikan dari situ. Ada yang kosong. Gak ada yang kosong ya. Padat berarti ya. Gak ada yang kosong. Tadi. Jadi saya kira. Apa namanya. Membawa sebuah apa. Membawa. Pesan yang kuat. Dengan kemudian. Hampir seluruh adegan punya. Selain apa. Menyampaikan real. Tapi juga ada. Ada. Ada hal dibalik itu yang gini sampaikan. Saya dengar ini. Ceritanya di Ronda Vespa itu. Di Ronda Vespa itu ya. Saya dengar ini film diputar di. Ya ini. Di Jav ya. Ya. Di Jogja Asian Film Festival. Itu di bulan Desember tahun ke lalu. Dan itu merupakan ASEAN premier kita. Kalau world premiernya di International Muslim Film Festival di Australia tahun 2021. Dan Alhamdulillah di situ juga dinominasikan jadi salah satu nominasi film terbaik. Dan sebagai orang yang masih terus belajar. Saya menjadikan festival jadi tempat untuk menguji publik lah. Sejauh mana bahasa film ini bisa mewakili apa yang sedang kita pikirkan dan kita ingin utarakan. Pak Datok Tan. Pak Zaki. Masih pengen bekerja sama. Pasti. Pasti. Dengan Om Marib. Sebenernya nih. Ayo dong. Ayo dong. Om Marib sendiri. Sudah apa. Siapa tahu ada rencana nih. Setelah ini. Ini kayaknya menarik nih. Ini harus diulang nih. Kerasa dengan beliau-beliau ini. Dengan beliau-beliau siap berbeda. Karena ini baru film ketiga saya. Dan saya juga masih pengen belajar eksplorasi banyak hal. Mungkin suatu privilege juga bagi saya buat kedepannya. Apalagi Zaki. The rising star kan. Kedepannya saya mungkin. Mungkin bisa jadi. Saya tidak akan jadi sutradaranya Zaki. Tapi saya akan jadi penulis skenario-nya Zaki. Karena dia berbakat sekali jadi sutradara. Aku jadi sutradara. Ini tiga generasi sebenarnya. Generasi. Yang main Datok. Yang main Datok. Yang main Datok. Akarnya dua-dua dari generasi. Jauh nih selerahnya yang di tengah-tengah. Ada gap generation. Ada gap generation. Tapi kayaknya kompak saya lihat kan. Alhamdulillah. Karena kalau tidak kompak juga tidak enak syutingnya. Iya. Kayaknya menikmati sekali ya Zaki. Tapi jujur. Arief menelepkan anak-anak jadinya. Jadi mudah berkiru. Mudah karena jauhnya. Oke. Beliau juga ini ya. Bahasa Minangnya juga. Oh. Biasa. Udah biasa ya. Seperti aja. Udah bisa bahasa Minang juga. Bagaimana bilang? Dulu. Sekarang udah lupa lagi. Lupa sih. Oh iya. Satu lagi di film ketiga ini. Karena saya ingin. Niatnya adalah untuk memperlebar. Angle informasi yang ingin kita sampaikan. Jadi. Minang di dalam film perjalanan pertama ini adalah. Memang set lokasi. Dan warisan berpikir. Kalau untuk bahasa. Karena kebetulan. Alhamdulillah. Diberi kesempatan untuk memperluas. Daya. Apa? Daya. Apa namanya? Daya. Pancarnya. Daya jangkauan. Saya konsisten dengan berbahasa Indonesia yang. Baik dan benar. Dan mungkin itu juga jadi salah satu. Flashback. Bagi penonton-penonton film Indonesia juga. Bahwasannya. Kita pernah punya film yang. Bahasanya. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pernah difahami oleh Nusantara gitu. Saya sadarnya belakangan. Belakangnya juga bawa film Nusantara. Saya baru sadarnya pas kita premier di Jakarta. Ada salah satu kritikus film senior yang mengungkapkan itu. Oh. Yang mengatakan itu. Bahwa bahasa film ini sangat. Dari awal sampai akhir katanya konsisten. Dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Menarik sekali. Kita juga baru tahunya dari penonton. Dari penonton. Itu gak didiarkan sejak awal. Tapi kemudian berjalan dengan begitunya ya. Karena memang sebenarnya penulis. Saya gak tahu tuh. Kita itu kan ada yang bilang. Kita itu kan tergantung apa yang kita makan. Jadi mungkin karena. Bacaan saya juga. Akhirnya pengen keluarnya juga kayak gitu. Setelah ini Arief sudah produksi lagi untuk film berikutnya. Saya sedang menulis untuk film berikutnya. Menulis. Menulis sedang untuk film berikutnya. Tapi belum ada target. Kapan mau ini belum ya? Belum. Belum pernah. Tapi yang penting. Film ini yang diproduksi. Dua tahun lalu. Tahun 2020 ya? Iya. Sebelum pandemi ya? Sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Sekarang sudah mulai apa? Akan diputar di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Iya. Mulai tanggal 14 Juli. Dua hari lagi ya? Dua hari lagi. Dua hari lagi. Dan. Apa namanya? Apa ini harus ditonton ya? Amin. Ajak. Mulai kita ngajak. Zaki. Zaki. Buat teman-teman jangan lupa nonton film perjalanan pertama 14 Juli di bioskop. Karena kalian bisa mendapat pesan moral. Dan dimanjakan oleh pemandangan. Yang indah. Terima kasih. Iya. Untuk saya. Film ini. Film yang perlu ditonton oleh sepedisi ulang juga ya. Oleh yang bakal jadi kakek. Yang udah jadi kakek. Yang bapak-bapak Imbikal akan punya anak. Akan punya family. Karena ini akan memberi panduan. Bagaimana laluan-laluan itu harus diladeni, dilayani. Karena saya jujur. Kalau gak nonton film ini rugi hidup deh. Itu yang benar. Dan di Malaysia akan mulai ditayangkan pada 18 Agustus. Oke. Sehari selepas haid kemerdekat Republik Indonesia di seluruh Malaysia gitu. Oh menarik. Berinduan negara ya. Berinduan negara. Berinduan negara. Terakhir. Terakhir harapannya. Film ini bisa jadi catatan karyaan bagi saya. Oke. Dan semoga kedepannya akan makin banyak lahir film-film Indonesia yang bisa mewakili wajah Indonesia. Bu Ngarib, Pak Datuk, Zaki, terima kasih atas kekunjungan ke Langgam. Terima kasih. Kita senang datang ke Langgam. Semoga sudah terakhir ini terus berlanjut. Kami doakan sukses untuk seluruh karir. Terima kasih. Demikian para penonton Dusan Alanggam di mana saja Anda berada. Bincang-bincang kita dengan sutradara film peringatan pertama dan dua aktor film tersebut. Terima kasih atas berhatiinnya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.